Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman di channel Tojang 127 kali ini kita akan berbagi terkait cara transfer dari mandiri online ke BNI buat kita yang sudah aktifasi mandiri online kita bisa transfer uang hanya lewat HP Android teman-teman gimana sih caranya untuk cara transfer dengan mandiri online ke bank lain baik itu bank BNI BRI maupun BC itu sangat mudah dan simpel sekali Oke tanpa banyak bicara langsung aja kita cek ke tkp di-jep pertama di sini kita coba buka dulu mandiri online nya saya rasa tempat sudah miliki aplikasinya ya kita coba open Oke setelah kita login maka akan tampil seperti ini temen ini dia mandiri onlinenya ada menu transfer bayar beli dan emani untuk transfernya kita pilih menu mau transfer karena kita mau transfer ke bank BNI teman-teman ya lewat mandiri online nah disini ada ke rekening mandiri kedua ke bank lain dalam negeri kita pilih ke bank lain dalam negeri Oke di sini ada saldo saya ada sejuta 69.000 nanti dia akan berkurang setelah kita transfer teman-teman nanti kita coba cek ya Oke kita tulis di sini rekening tujuan kita pilih kemudian kita pilih ke bank kita pilih bank BNI karena kita mau transfernya ke bank BNI kek lalu tujuan kita masukkan nomor rekeningnya teman-teman ya termasukkan nomor rekening kita di sini ini saya coba belur oke setelah kita masukkan nomor rekeningnya lalu kita tekan yang paling bawah tambah sebagai tujuan baru yang paling bawah temen-temen ya tambah sebagai tujuan baru yang ini kita tambah Yap setelah kita tambah maka di sini kita masukkan nama rekening masukkan nama rekening di sini nama rekeningnya kita tulis nama pemilik rekening masuk temen-temen ya usahakan lebih besar lalu nama alias sini nomor masukkan nama alias ini sebagai optional saja kita tulis misalkan disini tojang ya temen-temen ya Oke setelah kita masukkan BNI nama banknya BNI nomor rekeningnya kemudian nama rekening ya nama rekeningnya itu nama pemiliknya maksudnya dan nama alias Oke lalu kita tekan lanjut yang paling bawah Oke yaps maka di sini sudah terdeteksi rekening tujuan BNI atas nama tojang temen-temen ya itu sebagai optional saja kemudian di sini kita masukkan nominalnya di sini saya mau transfer Hai 400 temen-temen ya Oke setelah kita tulis nominalnya kita tulis deskripsinya ini sebagai opsional juga temen-temen bisa isi bisa juga tidak Oke kita di sini misalkan tulis tojang 127 ini deskripsinya juga jenis transfer online ya jenis transfer online ini bisa optional bisa SKN dan online SKN itu sebaiknya jangan dipilih tapi pilih secara online karena kita hanya butuh koneksi internet saja nah kemudian nomor referensi pelanggan masukkan nomor referensi pelanggan nah nomor referensi pelanggan ini kita harus ketahui ini adalah kode BNI teman-teman ya kode BNI yang harus kita ketahui Oke di sini kode bank BNI harus kita ketahui yaitu kosong kosong sembilan Yap setelah kita masukkan kode bank BNI nya kosong kosong sembilan langkah berikutnya kita lakukan adalah yaitu lanjut teman-teman ya setelah kita isi semuanya jumlah transfer deskripsi jenis transfer dan nomor referensinya kosong kosong sembilan kita tekan lanjut Hai Japs maka di sini akan ke deteks nama pemilik bank BNI itu atau senama Bapak Rodiman kemudian jumlah transfer 400 biayanya 600 6500 rata-rata kalau dia transfer di kebang lain tuh memang biayanya via internet banking itu 6500 temen-temen ya jumlah yang di debit jadi totalnya 406500 deskripsi tojang 127 jenis transfer online dan nomor referensi pelanggan kosong kosong sembilan Oke setelah ini kita langsung tekan kirim kalau sudah sesuai dan pas nama dan jumlah segala sesuatu nya kita tekan kirim di paling bawah Hai dan langkah terakhir adalah kita masukkan MPin setiap kita melakukan transaksi keluar harus kita masukkan MPin ini sejauh percepat teman-temannya biar tidak ada dosa diantara kita Oke setelah saya kita masukkan Yap statusnya berhasil teman-temannya ini dia jadi status transaksi berhasil nama pemilik rekening Mas Rodiman ke rekening BNI atas nama Bapak Rodiman jumlahnya ini dan biaya adminnya 6500 jumlah debitnya deskripsi jenis transfer online dan nomor referensinya ini bisa kita download dengan tekan paling bawah bisa kita share dengan tekan paling tengah bisa kasih bintang atau kita simpan kita kasih kayak rating B di sebelah ini teman-teman Oke sekarang saya coba bagikan di WA ya kalau teman-teman bagiin DWA bisa tekan di paling tengah ini pilih WA lalu transfer dan kirim buktinya transfernya Yap seperti ini teman-teman gimana sangat mudah simpel sekali bukan terkait cara kita transfer uang dari mandiri online ke bank lain atau ke bank BNI teman-teman Oke untuk biar lebih jelasnya kita cek dulu di mandiri saya apakah saldonya berkurang atau tidak tentunya ya Oke kita coba cek terlihat saldonya untuk mengecek saldo kita coba lihat di sini teman-teman kita cek saldo kita yaps ternyata sudah berkurang menjadi 600 tadi kan ada satu teman-teman ya jadi sudah berkurang gimana sangat mudah simpel sekali bukan terkait cara kita transfer uang dari mandiri online ke bank BNI semoga bermanfaat dan silakan buat teman-teman yang merasa terbantu jangan lupa klik like dan subscribe nya serta share video ini ketika bermanfaat bagi teman-teman thank you sekron terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh